Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk nonton video saya sampai habis ya Jangan di skip-skap, skip-skap Supaya informasi yang saya sampaikan itu tersampaikan dengan jelas Karena masih banyak juga yang bertanya, padahal dalam video saya itu sudah ada jawabannya Jadi budayakanlah menonton video sampai habis ya Enjoy the video, here and now Sekitar bulan Februari atau Maret, saya itu ada unboxing ya YSS G Plus Gold Series 2019 Yang kemudian saya compare dengan 2018 Nah, di video kali ini saya bakal bahas tentang Indonesian Spec pada YSS G Plus Gold Series 2019 Langsung aja kita ke pembahasannya sekarang bersama Andrea Varens Selamat datang di channel Ejen Rens Silahkan subscribe dulu channel saya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya ketika ada video baru dari saya, maka akan muncul notifikasinya pada HP kalian seperti ini Terima kasih kalian sudah subscribe channel saya dan juga sudah menyalakan lonceng notifikasinya Karena dengan itu kalian sudah men-support channel saya dan saya juga semakin semangat untuk bikin kontennya setiap hari loh Setiap hari Bayangin, setiap hari bisa membuat satu konten untuk kalian YSS G Plus Gold Series ya Jadi untuk Gold Series sendiri ya, itu muncul pada Mei 2018 ya Berarti pada saat basic lagi booming-boomingnya itu ada yang wow-wownya ya Kemudian ya meremeh ke yang lainnya ada yang untuk NMAX dan akhirnya ada juga untuk G Sport Gold Series Sampai juga seri-seri berikutnya ada Red Series, Black Series dan wow banyak banget Tapi yang kita bahas kali ini adalah G Plus Gold Series Bagi kalian yang belum nonton unboxing YSS G Plus Gold Series 2019 ya, itu kalian bisa nonton dulu Link sudah saya taruh di bawah ya, tepatnya di kolom deskripsi Nah kalian nonton video ini dulu baru kalian lanjut nonton video saya, oke? Kalau kalian sudah nonton, oke langsung lanjut aja Secara fisik, ya 2018 dan 2019 nggak terlalu banyak perubahan mencolok ya Seperti saya bilang pada video sebelumnya Hanya saja perbedaan itu terdapat pada tabung Stiker tabung dan stiker pada dalam bodi shockbackernya Ya paling mencolok lah ya Kalau yang 2019 itu kan tampilannya polos banget ya Polos banget, nggak ada ukiran, nggak ada apa-apa Bener-bener polos banget dan stikernya pun juga warnanya putih Nah jadi kalau putih dicampur dengan gold gitu kan kayaknya saru Saru itu bahasa Indonesia-nya samar ya Jadi kayak samar-samar gitu ya Sedangkan ya 2019 kan lebih mencolok ya Maksudnya stikernya warnanya itu tuh agak-agak domplang, hitam gitu Terusnya ada gold series Dan ya memang lebih kelihatan sih stikernya, lebih mencolok gitu Kemudian khusus untuk pada 2019 Itu terdapat tulisan Indonesian spec pada kotaknya Jadi sempat agak bingung juga Indonesian spec itu apa Tapi ya setelah saya berdiskusi ya dan mencoba sendiri Hmm sebenarnya sih ya saya merasakan hal yang sama Masih nggak ada yang berbeda banget dari segi performa antara 2018-2019 Ini penilaian pribadi ya Karena begini Menurut ya sumbernya saya percaya banget ya Indonesia spec pada 2016 itu artinya adalah Sok lebih keras untuk dipakai bonceng What? Ehm... Saya nggak tahu kenapa ya Kenapa harus Indonesian spec dibikin lebih keras Padahal ya Saya sendiri pun menggunakan shockbacker GSS G Plus ya Itu dari 2016 sampai sekarang Mau sendiri kek, mau dengan bonceng Dengar kayak sama aja tuh enaknya Bahkan saya compare dari yang lawas banget ya Yang tabungnya hitam Silver Kemudian Gold Series yang 2018-2018 Itu saya merasakan hal yang sama aja enak Kayaknya kedua-duanya Dan menurut saya yang nyaman Bahkan Preload dan Ribona pun juga oke banget Nggak sampai yang apa ya Nggak bikin yang motor itu bumpy Jadi kestabilan itu bener-bener terjaga Jadi penduk penilaian saya pribadi sih ya 2018 dan 2018 itu sama aja Menurut feedback dari konsumen-konsumen saya itu Ya bisa dibilang cukup beraneka ragam ya Satu sisi ada yang bilang Bang 2018 lebih keras nih 2016 lebih empuk Satu sisi bilangnya Bang 2019 itu lebih keras loh 2019 itu lebih lembut Ya ini bener-bener penilaiannya yang berbeda-beda ya Jadi saya pun tidak tahu mana pastinya yang bener Namun secara teori adalah Innocence Pack itu shock sedikit lebih keras daripada yang versi 2018 Karena digunakan untuk beban lebih atau untuk boncenger Secara teori loh ya Tapi yang menurut praktek di lapangan itu ya saya bagi menjadi Tiga kategori Yang pertama Seperti saya bilangnya adalah Ya sama aja Sedangkan yang kedua Bilangnya ya 2018 itu lebih keras 2019 lebih lembut Sedangkan kategori ketiga adalah Bilangnya 2019 itu lebih keras 2018 lebih empuk Kalau juga misalnya produk yang jelek Ya saya juga nggak bakalan jual kok shock ini Ngapain gitu loh saya jual shock yang jelek Bener nggak So kesimpulan saya yang terakhir adalah Setiap orang punya penilaian berbeda-beda Dan saya bagi menjadi tiga kategori Yang saya sebutkan tadi Oke guys sekian dulu videonya Semoga ya info saya sampaikan ini Bisa berguna buat kalian ya Dan satu lagi saya lupa ISS G Plus Gold Series 2018 itu Kemungkinan sudah discontinue ya Dan penggantinya adalah 2019 Dan satu lagi saya lupa juga Aduh banyak banget saya lupanya ya ISS G Plus Gold Series versi terbaru ya Yang saya lihat di mezzo saya itu ya Itu ada yang Kita lihat itu full gold Sampai sebody-bodynya gold Jadi tidak ada lagi warnanya silver atau apa-apa Jadi saya lihat itu adalah full gold Jadi ya kalau barang itu sudah didistribusikan Dan sampai di tempat saya Maka saya akan langsung unboxing buat kalian Terima kasih sudah menonton video saya Sampai jumpa di video Q&A besok hari Sabtu See you bye-bye Terima kasih sudah menonton video saya